Selain dua orang penyintas, Dr. Ida dan juga penyanyi Iis Sugianto, saat ini saya sudah terhubung dengan sosiolog dari Universitas Indonesia, Imam Prassojo. Selamat malam Pak Imam. Selamat malam. Sehat ya? Ya, Alhamdulillah. Pak Imam, tadi pasti sudah mendengarkan cerita dari Dr. Ida, dari Mbak Iis, dan juga dari rekan kami, jurnalis Kompas TV, Albert Ade. Kalau Mbak Iis, mungkin ceritanya agak berbeda dengan Dr. Ida dan Albert. Ada sedikit stigma negatif, tetangga, kalau Dr. Ida tadi katanya sampai ada tetangga gak berani lewat di depan rumah, kalau Albert bilang tetangga persisnya, sampai pasang wallpaper, sehingga tidak bisa saling lihat antara satu rumah dengan rumah yang lain. Apa respons dari Pak Imam kalau mendengar cerita-cerita seperti ini? Ya, fenomena COVID ini kan fenomena yang baru ya. Dan seringkali scientific information, ya informasi yang berbasis pada ilmu pengetahuan, itu lebih lambat daripada desas-desus atau persepsi-persepsi atau informasi yang distortif. Nah, ini adalah fenomena yang umum ya, di mana-mana seringkali orang tahu tetapi tidak lengkap. Akibatnya menimbulkan itu, rasa takut dan keliru di dalam bersikap. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang lebih cepat ya, dan kemudian membangun kelompok-kelompok yang bisa memberi penjelasan secara bertanggung jawab. Kalau tidak, ya akhirnya rumors, imajinasi, informasi yang keliru yang terus kemudian travel dari mulut ke mulut dan didengar orang dan mengkristal menjadi Jadi, pertama mungkin awalnya sekedar persepsi negatif, lama-lama dikonstruksi secara sosial. Jadi, semua orang mempunyai persepsi yang sama dan menyumbang terhadap persepsi negatif itu menjadi semakin buruk. Nah, akhirnya terjadi apa yang disebut dengan apa, prejudice ya, terus bahkan sikap-sikap diskriminatif. Ya, tapi begini, yang agak membingungkan saya adalah sampai saat ini, di Indonesia terutama, kemarin beberapa waktu lalu ada survei dari Litbang Kompas. Intinya adalah bahwa orang cukup yakin bahwa dia tidak akan tertular. Ini sedikit banyak menggarisbawahi bahwa sebenarnya banyak orang di Indonesia tidak takut-takut amat terhadap COVID-19 karena mungkin tidak paham penyakitnya seperti apa, tapi banyak juga yang memang tidak percaya bahwa COVID-19 ini memang penyakit yang berbahaya. Tapi di sisi lain, kalau kemudian ada orang yang kena, kok sampai diberi stigma negatif? Pak Imam, bisa nggak memberikan penjelasan kenapa kok bisa ada seperti ini? Ya, dalam masyarakat itu kan seringkali tidak homogen ya di dalam bersikap. Ada kontradiksi-kontradiksi. Nah, di satu sisi orang itu belum punya awareness pada saat misalnya di keluarga dekatnya atau bahkan dirinya itu belum terkena. Tetapi pada saat ada tetangganya, ada teman dekatnya, ada keluarganya terkena, itu terus kemudian menjadi berbalik, berubah 180% dan kemudian caranya merespon juga out of proportion. Karena tadi, dari tidak percaya sama sekali, terus kemudian ternyata dia terbentur dengan realita, tetapi itu pun dia tidak tahu bagaimana bersikap karena lack of information atau informasi yang distortif. Nah, itu akhirnya menimbulkan kepanikan. Nah, panik itu selalu bermuara pada sikap-sikap yang irasional. Kalau menurut Pak Imam, ini apakah memang karena kurang edukasi soal COVID? Bukan hanya kurang edukasi, dalam situasi seperti ini, informasi yang lengkap, bahkan yang sangat-sangat elementer, itu penanding terhadap persepsi-persepsi yang negatif, itu memang tidak terbangun. Nah, sekarang ini mana ada gerakan yang mengedukasi, memberikan informasi yang benar, dan itu masuk ke komunitas-komunitas. Bahkan di tingkat nasional, penjelasan tentang, ya kan pertama recognition, orang tahu bahwa ada orang yang tertular, misalnya. Tetapi, kalau orang itu sudah sembuh, seperti apa? Nah, itu kan juga belum ada penjelasan yang masif, sehingga orang dibiarkan meraba dengan persepsinya masing-masing, dan kemudian yang meraba secara negatif itu bersatu. Itu yang namanya konstriksi sosial. Oke, Pak Imam, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam, singkat, tapi paling tidak memberi kami gambaran, apa sebenarnya yang ada di kepala masyarakat ketika mendengar orang tertular COVID-19. Saya nanti akan melanjutkan perbincangan dengan Dr. Ida dan juga Mbak Iis Sugianto, sesaat lagi tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.